Ubah Laptop Jadul Jadi Android TV Halo, Assalamualaikum Kembali lagi di channel LiveLab.id Di video kali ini kita akan share ke teman-teman Cara untuk membuat sebuah portable Android TV Menggunakan Flashdisk Buat teman-teman yang punya laptop atau PC Yang nganggur tidak terpakai Dan kalian ingin ubah menjadi sebuah Android TV Tapi kalian tidak ingin secara langsung Menginstall ke laptop atau ke PC kalian Kalian bisa install ke Flashdisk Atau ke External Storage kalian Kalian tinggal pasang aja nanti Flashdisknya Dan tinggal booting ke Android TV Yang kalian install ke Flashdisk kalian Di video kali ini kita akan share Cara yang sangat mudah untuk membuat sebuah Portable Android TV ke Flashdisk seperti ini Jadi pastikan kalian tonton videonya sampai selesai Tapi sebelumnya buat kalian yang baru Pertama kali menonton video di channel ini Kalian bisa cek video-video di channel LiveLab.id Kalau tertarik langsung pencet tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video yang keren selanjutnya Dan sekarang kita akan langsung mulai tutorialnya Buat kalian yang sedang mencari lisensi dari Windows 10 Ataupun aplikasi lainnya dengan harga yang cukup terjangkau Kalian bisa coba beli dari cdkeyover.com Kalian tinggal cari lisensi apa yang ingin kalian beli Misal kalian ingin membeli lisensi dari Windows 10 Pro Kalian tinggal pilih yang Windows 10 Pro Kemudian kalian tinggal pilih Buy Now Setelah itu kalian tinggal login dengan menggunakan akun Facebook atau akun Google kalian Kemudian jangan lupa kalian masukkan kode kupon UP20 Lalu kalian pilih Apply Untuk mendapatkan diskon sebesar 25% dari levelup.id Setelah itu kalian tinggal pilih Submit Order Kemudian kalian tinggal pilih metode pembayaran yang akan kalian gunakan Apakah menggunakan Paypal, Visa, Fasterpay, Min ataupun Bitcoin Setelah kalian selesaikan pembayaran Kalian tinggal pilih akun kalian Kemudian kalian pilih yang My Purchase Order Setelah itu kalian tinggal pilih View Key Codes Maka sekarang kalian sudah mendapatkan lisensi dari Windows 10 yang sudah kalian beli tadi Kemudian kalian tinggal gunakan lisensinya untuk melakukan aktifasi Windows 10 yang ada di laptop atau di PC kalian Oke teman-teman yang pertama disini kita perlu sebuah flash disk untuk bootable Android TV-nya Minimal kalian bisa gunakan flash disk yang saiznya 4GB Kemudian yang kedua kita juga perlu flash disk yang akan kita install Android TV-nya Ini terserah kalian bisa gunakan 4GB, 8GB, 16GB, atau 32GB ke atas Kami sarankan minimal kalian sudah menggunakan flash disk USB 3.0 Agar nanti bisa berjalan lebih lancar Kemudian untuk minimum requirement menggunakan Android TV ini Minimal CPU kalian sudah dual core dan sudah support SSE 4.2 Cara untuk ceknya kalian tinggal cari aja di Google apakah CPU kalian support SSE 4.2 atau tidak Untuk RAM-nya minimal 1GB Kalau laptop atau PC kalian punya RAM lebih dari 1GB itu akan bisa berjalan lebih lancar Sekarang kita akan download bahan yang dibutuhkan Silahkan kalian masuk ke livelabid.net Kemudian cari aja disini Android TV Dan silahkan buka artikel cara install Android TV di laptop atau di PC Kemudian kalian tinggal download aja bahannya mulai dari file ISO Android TV-nya dan juga Rufus Untuk isi UFI ini tidak perlu karena kita akan install Android TV-nya di FlashDisk guys Selanjutnya setelah kita download bahannya file ISO Android TV dan juga Rufus Sekarang kita akan buat bootable Android TV-nya Silahkan kalian pasang FlashDisk ke laptop atau ke PC kalian Dan jalankan Rufus-nya Lalu pilih Yes Kemudian pilih No aja guys Setelah itu pastikan disini FlashDisk kalian sudah terdeteksi Dan pastikan kalian sudah mengamankan semua data yang ada di dalamnya Karena nanti akan di format Lalu tinggal pilih select Dan pilih file ISO Android TV yang sudah kalian download tadi Selanjutnya untuk partisan scheme silahkan kalian sesuaikan dengan Biosmode yang ada di laptop atau di PC kalian Kalau laptop atau PC kalian menggunakan Biosmode WFI Kalian bisa setting ke GPT Tapi kalau menggunakan legacy kalian bisa setting ke MBR Cara untuk ceknya kalian tinggal pilih menu start Lalu ketikan information dan pilih system information Kemudian disini kalian bisa lihat Biosmode-nya Karena disini UFI kita akan setting ke GPT Kemudian kalian bisa close system information-nya Kemudian kalian bisa beri label misal Android TV bootable Dan pilih start Lalu pilih ok Pilih ok lagi Untuk mulai pembuatan bootable Android TV-nya Dan kalian tinggal tunggu sampai prosesnya selesai Oke teman-teman disini pembuatan bootable Android TV-nya sudah selesai Kalian bisa langsung close Rufus-nya Kemudian kalian bisa langsung pasang flash disk bootable-nya ke laptop atau ke PC kalian Dan pasang juga flash disk yang akan kalian install Android TV-nya ke laptop atau ke PC kalian Setelah itu silahkan langsung kalian restart laptop atau PC kalian dan masuk ke menu Bios Oke teman-teman disini kita sudah masuk ke menu Bios dari laptop yang kita gunakan Cara untuk masuk ke menu Bios itu beda-beda ya Silahkan kalian cari tahu bagaimana cara masuk ke menu Bios sesuai dengan merek laptop atau merek motherboard yang kalian gunakan Begitupun tampilannya akan beda-beda Tapi disini tujuan kita sama kita akan setting boot priority Caranya tinggal masuk ke menu boot Setelah itu pilih boot opsi nomor 1 Enter Lalu silahkan pilih yang UFI Send disk atau merek flash disk yang kalian gunakan Kemudian pencet F10 untuk menyimpan settingan Bios-nya Pilih yes dan enter lagi Untuk mulai booting ke flash disk bootable Android TV-nya Setelah masuk disini kalian pilih advance option Lalu pilih auto install to specify hard disk Dan enter Kemudian disini silahkan kalian pilih dimana kalian ingin menginstall Android TV-nya Karena kita akan install di flash disk Kita akan install di flash disk kita ini Yang size-nya 57,3 GB Sebelumnya kalian juga harus mengamankan semua data yang ada di dalamnya Karena nanti ini akan di format guys Kalian tinggal pilih ini dan enter Kemudian disini tinggal pilih yes dan enter lagi Tunggu proses formatting dan installing-nya sampai selesai Oke teman-teman disini Android TV-nya udah berhasil terinstall Kalian bisa langsung pilih run Android TV Untuk mulai booting ke Android TV-nya Setelah masuk disini kita tinggal setup Android TV-nya Disini kalian bisa gunakan mouse untuk memilih bahasanya Kita akan gunakan English United States Tinggal klik disini Setelah itu kita pilih skip Kemudian kita akan langsung konekkan ke jaringan internet Disini kalau kalian tidak bisa ketik password-nya Kalian pencet tab di keyboard kalian Kemudian kalian tinggal masukkan password wifi kalian Atau teman-teman juga bisa gunakan mini keyboard seperti ini Kalian tinggal hubungkan aja ke laptop atau ke PC kalian Selanjutnya tinggal pilih sign in Lalu pilih continue Dan silahkan sign in menggunakan akun Google kalian Kemudian kalian tinggal next-next aja Dan selamat kita sudah masuk ke Android TV 9 ya teman-teman Mantap Kalian bisa lihat ini UI-nya sama seperti yang ada di Android TV pada umumnya Disini ada rekomendasi aplikasi Dan aplikasi yang sering kalian buka Dan disini juga sudah ada Play Store Kalian tinggal masuk ke Play Store Kemudian disini teman-teman tinggal pilih aplikasi yang ingin kalian install Misal ingin nonton TV kalian bisa install video Kalau mau nonton TikTok tinggal install TikTok Kalian bisa install Prime Video di New Star ataupun Netflix juga Kalian juga bisa install Kodi Spotify juga ada disini Dan kalian juga bisa install game di Android TV ini guys Walaupun tidak selengkap di Play Store yang ada di Android X86 Seperti Prime OS, Postroke ataupun Blitz OS Tapi ini lumayan buat hiburan Kalau kalian lebih suka UI Android TV seperti ini Misal kita ingin install video tinggal pilih video Lalu tinggal pilih install Oke teman-teman disini kita sudah install beberapa aplikasi Dan kalian juga bisa tambahkan aplikasinya Ke depan sini caranya tinggal pilih Add to Favorit Kemudian pilih aplikasi yang ingin kalian tambahkan Misal video tinggal pilih video Kemudian misal ingin tambahkan lagi Misal Baby Racing tinggal pilih Baby Racing Untuk membuat shortcutnya disini Misal ingin nonton TV tinggal buka video Kemudian kalian tinggal pilih channel atau nonton film Di aplikasi video ini guys Atau kalau ingin main game kalian juga bisa mainkan game di Android TV ini Hey put some ice on it Terima kasih telah menonton! Kemudian kalau teman-teman ingin setting Android TV nya Kalian bisa masuk ke menu settings Disini kalian bisa start down, restart, sleep Kemudian bisa setting network Dan juga bisa melakukan setting yang lainnya Mulai dari sound, display, keyboard, system storage, dan lain sebagainya Selanjutnya teman-teman juga bisa kontrol atau remote Android TV nya Menggunakan smartphone kalian Caranya sangat mudah Kalian tinggal download aja aplikasi remote control for Android TV dari Play Store Setelah itu pastikan laptop dan juga HP kalian terhubung ke jaringan yang sama Dan jalankan aplikasi remote Android TV nya Disini kalian tinggal pilih nama Android TV nya Setelah itu masukkan pairing code Dan kalian bisa langsung kontrol atau remote Android TV nya menggunakan smartphone kalian Kemudian cara untuk kembali ke Windows seperti apa Caranya sangat mudah Kalian tinggal matikan aja Android TV nya Setelah itu kalian cabut flash disk nya Dan nyalakan lagi laptop atau PC kalian Maka nanti akan kembali ke Windows seperti semula guys Oke teman-teman Jadi seperti itu cara untuk ubah laptop menjadi Android TV seperti ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like, komen, subscribe Dan sebarkan video ini ke sosial media kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton